Intro Louis Dias buat Henderson terkesan sejak hari pertama di Liverpool. Louis Dias membuat kesan instan ketika dia menandatangani kontrak dengan Darach pada bulan Januari dan bukan hanya pendukung yang terpikat oleh pemain Columbia itu, seperti yang dijelaskan oleh Jordan Henderson. Berbicara secara eksklusif kepada Dezis Anfield, Kapten Liverpool memuji Dias, menyoroti pemain sahib itu sebagai contoh pemain yang langsung mengesankan ketika menandatangani kontrak dengan klub. Yang terbaru yang bisa saya berikan karena yang paling segar di pikiran saya adalah Louis Dias. Kata Henderson Bagaimana dia beradaptasi begitu cepat dengan bagaimana kami ingin bermain? Kecepatan Liga Premier, segala sesuatu seperti itu yang banyak orang bicarakan secara normal ketika pemain baru datang dari luar negeri. Dia benar-benar membuat kami tertesan langsung ke sesi latihan pertama ketika saya melihatnya. Dalam 11 tahun di Melwood dan pusat latihan Aksa yang baru Henderson telah melihat semuanya. Jadi apa yang diperlukan untuk membuatnya tetap di Liverpool Football Club? Sang Kapten memiliki dua kualitas kunci yang menurutnya penting, kerja keras, kepercayaan diri. Dua hal itu akan memberi Anda manfaat yang cukup baik untuk sukses di Liverpool. Ya, para penggemar ingin sukses dan mereka ingin menang. Setiap pemain juga melakukannya. Tetapi mereka juga menghargai ketika mereka dapat melihat seorang pemain memberikan segalanya. Dan Anda tidak datang ke Liverpool jika Anda tidak memiliki kualitas. Ketika Anda menandatangani kontrak, kualitasnya jelas ada dari apa yang telah Anda lakukan. Tetapi ketika Anda sampai di sini, saya pikir hal terbesar adalah seberapa besar Anda bersedia berkorban untuk klub dan tim. Nah, jika jawabannya adalah segalanya, maka Anda memiliki peluang bagus untuk sukses dan memiliki karir yang sukses di Liverpool. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Klub Semua orang bersalah untuk Piala Dunia 2022 Manager Liverpool Jordan Klub mengatakan dunia sepak bola bersalah untuk jumlah pemain yang akan absen di Piala Dunia 2022 karena cedera. Bintang Liga Premier seperti Sonny Youngmin, Rizzi James, Kyle Walker, Van Chilwell menghadapi resiko absen di Piala Dunia 2022 akhir bulan ini dan manager Liverpool mengecam penjadwalan turnamen dan mengatakan cedera pasti akan terjadi. Saya benci topik ini, masalah ini sangat jelas dan tidak ada yang menyebutkannya satu kali saja sampai 3-4 minggu sebelum Piala Dunia. Katanya dalam konversi PR sejumat 4 November. Masalah khusus di mana pemain cedera dalam satu musim dan tidak bisa bermain di Piala Dunia bukanlah hal baru. Setelah musim yang panjang, itu terjadi di seluruh dunia. Tetapi sekarang kami mulai di Piala Dunia seminggu setelah pertandingan Liga yang terakhir. Tidak ada yang peduli dengan kami dan bagaimana kami menghadapinya. Haruskah saya bertanya kepada para pemain sebelum pertandingan Southampton dan Derby? Sungguh apakah Anda ingin bermain? Kami semua bersalah karena membiarkan itu terjadi sejak awal dan sekarang kami memiliki situasi dan harus mengikutinya. Untuk para pemain yang cedera dan tidak bisa bermain di Piala Dunia adalah bencana. Tetapi bagaimana kami bisa mengubahnya? Klub lalu memuji Derby Nunes yang mencetak gol dalam kemenangan 2-0 Liverpool atas Napoli di Liga Champion pada pertengahan pekan. Membuat jumlah golinya menjadi 5 gol dalam 7 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Langkah besar bocah itu adalah paket yang luar biasa. Dia adalah ancaman nyata di area penyelesaian akhir terlibat dalam banyak hal. Dia selalu menjadi pilihan untuk mengoper, untuk mengumpan bola. Dia masuk bermain melawan Napoli, tidak bermain terlalu lama tetapi terlibat dalam kedua gol. Langkah yang sangat besar. Rahasia Alisson jago bikin asis Keeper Liverpool Alisson Becker dikenal sebagai keeper handal. Selain jago menjaga gawang, dia piawai memberikan asis. Dalam sidretik sport, Alisson menjadi salah satu keeper dengan keterlibatan mencetak gol yang tinggi. Ada total 4 gol yang melibatkan Alisson selama karirnya di Inggris, yakni 1 gol kegawang West Brom. Albian pada musim 2020-21 dan 3 asis semuanya ke Mohamed Salah. Alisson mengatakan dia memang sengaja melatih kombinasi seperti itu, sehingga bisa menciptakan peluang di setiap pertandingannya. Saya memang melatih itu, tapi tidak setiap hari, karena menendang bola sejauh ini menguras tenaga. Itu lebih soal saya tahu Mohamed Salah dan Mohamed tahu saya. Ujar Alisson Becker kepada Sky Sport Jadi, saya tahu kemana dia akan berlari. Saya tahu dia cepat, punya kualitas, dan saya pun demikian. Karena itulah yang dibutuhkan untuk bisa menempatkan bola di pertahanan lawan. Jujur, saya ingin mengasahnya dalam latihan, tapi waktunya tidak ada. Pertandingan kami terlalu banyak. Habis satu laga, lalu ada lagi. Alisson sudah 4 tahun memperkuat Liverpool dan menghabiskan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia. Enam gelar Liverpool dalam kurun waktu itu tak lepas dari peran Alisson. Alisson sudah tampil 202 dengan 166 kali kebobolan dan mencatatkan 93 clean sheet. Ketika Liverpool lagi buruk sekalipun musim ini, Alisson selalu ada untuk menyelamatkan gawang. Sejak awal musim 2018-19, Alisson mencatatkan 68 clean sheet, terbaik kedua di Premier League, lalu 72 persen rasio penyelamatan yang merupakan presentase tertinggi. Dia juga mampu menggagalkan 14,4 peluang berujung kol di pertandingan dan total umpan tersukses mencapai 3.681 kali. Van Jack kerayu Raja Asis di Liga Inggris main di Liverpool. Sinyal De Bruyne gabung terets. Pemain Liverpool Virgil Van Jack memberikan rayuan kepada Kevin De Bruyne, agar sang pemain bergabung dengan tim pada bursa transfer Liga Inggris bulan Januari mendatang. Saat ini, Kevin mencatatkan dirinya menjadi Raja Asis di Liga Inggris 2022-23, karena telah mengleksi 9 umpan sukses berbuah gol untuk Manchester City. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Van Jack sangat menyukai gaya permainan yang dimiliki oleh Kevin De Bruyne, menghasil dari gol Inggris back tangguh Liverpool tersebut. Secara terang-terangan mengatakan jika De Bruyne adalah pemain idolanya. Bahkan Virgil Van Jack menganggap De Bruyne memiliki kemampuan yang sangat lengkap sebagai seorang gelanda. Selain itu, Van Jack juga percaya jika timnya dapat mendatangkan pemain asal Belgia tersebut, maka The Rats akan berkembang besar. Seseorang yang belum pernah bermain dengan saya sebelumnya, tetapi akan saya cintai di Liverpool adalah Kevin De Bruyne. Dia luar biasa dan jika dia bermain di Liverpool, kami akan melangkah lebih jauh dari apa yang telah kami lakukan. Ujar Van Jack. Dia luar biasa, bagus dalam menguasai bola. Dia menekan tinggi, mencetak banyak gol, dan memiliki semua atribut gelandang modern dan pesepak bola pada umumnya. Pernyataan dari Virgil Van Jack diakini sebagai salah satu sinyal bahwa Liverpool memang sangat butuh gelandang baru untuk didatangkan. Pengakuan dikeluarkan dari Virgil Van Jack terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kevin De Bruyne, bukannya tanpa alasan. Pasalnya saat ini Liverpool memang masih mengalami krisis di lini tengah. Mengingat beberapa pemain andalan Jordan Klopp terlilih cedera. Meski Tiago Alcantara dan Jordan Denerson telah pulih dari cedera dan dapat kembali merumput untuk membelah teras, namun beberapa pemain lain seperti Nibiquita dan James Miller masih belum sembuh dari cedera yang dialami ya. Tidak hanya itu, pemain yang baru didatangkan oleh Liverpool dari Juventus pada bursa transfer musim panas kemarin, Arthur Melo juga menerima nasib serupa. Padahal kedatangan dari Arthur Melo sangat diharapkan oleh Jordan Klopp untuk menjadi pelapis saat sejumlah pemainnya terpaksa menepi. Banyaknya pemain Liverpool yang mengalami cedera membuat Klopp secara terang-terangan mengatakan jika dirinya membutuhkan gelandang baru. Maka dari itu, Kevin De Bruyne sangat cocok untuk menambah kedalaman skuad yang dimiliki oleh Liverpool di bawah suara Jordan Klopp. Tercatat, penansi dari transfer mark, Pada musim ini, De Bruyne telah mengoleksi 3 gol dan 12 asis untuk Manchester City di semua aja. Bahkan selain Kevin De Bruyne juga membantu Manchester City untuk meraih 4 kelar beruntun Liga Inggris dan 5 piala Liga Inggris. Terima kasih telah menonton!